Halo, selamat malam para pemirsa, sihat tempo, apa kabar kalian? Hari ini semoga selalu sehat, sejahtera, happy dimanapun dan juga kapanpun berada. Seperti biasa, ngobrol redaksi akan menghadirkan narasumber-narasumber dengan tentunya isu-isu menarik yang sedang in saat ini. Seperti di episode kali ini, kami sedang kehadiran Bang Roki Garung yang mana malam ini kita akan ngobrol tentang sengkarut lahan sentul. Hai, Bang Roki, apa kabar? Hai juga, Jihans, kabar apa? Kabar semuanya, tapi sehat kan? Sehat. Sehat, Alhamdulillah, kalau sehat. Mudah-mudahan masih semangat terus ya Bang Roki. Thank you banget nih hari ini sudah mau bergabung dengan tempo untuk ngobrol-ngobrol di ngobrol redaksi tema kita kali ini tentunya adalah sengkarut lahan sentul. Ini memang saat ini lagi rame banget nih Bang, di media, di social media juga. Nah, sebelum kita akan berbincang lebih jauh, pengen tahu dulu nih awal mulanya, Bang Roki itu gimana sih sampai sekarang tuh rame-rame gitu ya terkait lahan milik Bang Roki yang ada di Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini. Pada mulanya, sepucuk surat disisipkan di pagar saya, dan itu ternyata adalah surat sombesi. Dengan perintah mengosongkan rumah dan membongkar dalam tempo satu kali, tujuh kali satu hari, dalam tempo seminggu itu. Dengan ancaman dipidana atau dibongkar oleh Satpol PP. Dan itu menimbulkan kegembiraan saya, karena saya menganggap yang ngirim itu buta hukum dan dungu etika. Karena naruh di pintu di pagar dan mengancam itu. Sebetulnya itu pada mulanya. Itu tanggal berapa sih Bang? Ngomong-ngomong, waktu tulisan itu ditempel di pagar atau pintunya? Itu surat sombesi amplop itu, ya sebulan lalu lah. Pertengahan Agustus itu. Itu taunya, Abang Mas lagi pulang ke rumah, terus menemukan itu, atau sempat dilaporkan oleh yang sedang ada di rumah atau gimana? Ya, yang di rumah laporkan bahwa ada surat di pagar rumah. Oke, Nah, Bang Roki, ini kan dulu lahan yang dibojongkan. Ini katanya memang lahan kritis, terus kemudian Bang Roki sempat menanam berbagai pohon, katanya. Itu benar nggak? Dan apa aja sih sebenarnya yang ditanam di situ? Itu separuh dari Taman Firdaus, ada di tempat saya. Itu betul, itu lahan curam, mungkin 70 derajat, lalu saya olah. Saya, ya saya, ya lahan nggak ada pohon. Oh, sama sekali ya? Ya. Tandus gitu, ya, Bang? Tandus, mungkin bekas kebun singkong, lalu saya pergunakan untuk bikin hutan. Jadi itu ada mungkin 100 batang pohon cemara, saya tanam dari 20 cm, sekarang 20 meter. Ada pohon macam-macam, pohon jambu, jeruk, macam-macam jeruk, dan semua jenis pohon lah. Nangka, belinding, duren, ada di situ, dan berbagai macam bunga, ada Taman Anggrek saja. Jadi itu saya pastikan untuk jadi hutan, memang dari awal saya niatkan untuk jadi hutan. Jadi saya bangun sendiri hutan itu di lahan 800 meter, agar supaya burung mau pulang bersarang, agar supaya Anggrek bisa dilukis seindah aslinya, agar supaya air bisa kembali bermukim di dalam tanah, agar supaya ada kenangan tentang semesta. Jadi itu tempat yang memang saya bikin untuk orang lain, sebetulnya bukan buat saya. Lalu saya taruh buku di situ, di semua pojok ada 10 ribu buku, saya taruh di situ, silahkan baca. Ada musola, ada macam-macam. Yang nggak ada di situ kamar, karena saya tidur di mana aja, nggak sebo bisa. Jadi itu ruang terbuka untuk semua orang yang berakal waras atau berakal sehat. Begitu suasananya. Itu berarti ditanam, kemudian dibangun tempat untuk baca dan segala macam, dari 2009 pertama kali beli itu? Ya, dari awal itu, lalu saya pelan-pelan tambahin gasebo, itu in the making. Dan itu sebetulnya bukan rumah mewah, itu rumah 50 meter, rumah sangat sederhana. Tapi karena saya tata, lalu orang selalu anggap itu rumah mewah, ini arsiteknya berapa ratus juta. Nggak, gue sendiri bikin itu. Saya gambar sendiri, nggak bisa panggil tukang kampung. Lalu saya belanja bahan. Bahannya juga barang bekas. Jendelanya bekas bongkaran semua. Gentengnya genteng bekas bongkaran sebuah rumah mewah di bawah, disentul, saya beli. Yang nggak bekas, mungkin cuma semennya. Karena nggak bisa pakai semen bekas, nggak lengket. Selebihnya adalah barang bekas. Ada bangunan-bangunan kayu, itu bekas bongkaran SD di bawah itu, rumah penduduk. Pokoknya itu barang bekas semualah tempat itu. Nah, ngomong-ngomong soal total dari luas lahan sendiri itu ada berapa sih, Bang Roky? Dan kemudian waktu ketika proses pembelian, itu apakah memang langsung dibayar cash? Atau sempat dicicil beberapa kali? Atau gimana? Itu lahannya 800 meter. Dan saya mencicil, karena uang saya nggak cukup waktu itu. Itu harganya murah, betul. Saya ingat nggak sampai 50 juta, mungkin 42 juta atau 40 juta, saya lupa itu. Tapi itu saya kira dua atau tiga kali saya tunasi. Karena saya mesti nunggu dulu tempo bayar opini saya, karena saya kolomis tempo, baru saya bayar dicilan itu. Nah, Bang Roky, tadi disebut pertama kali tanggal berapa itu, Bang, menerima somasi itu dan kemudian respon pada saat pertama kali tahu itu, bagaimana sebetulnya? Kira-kira Agustus itu saya terima, tapi saya anggap oke, saya tunggu apa yang akan terjadi. Lalu saya minta tolong Haris Asrar, teman saya, sekaligus pengacara hak asasi manusia dari kantor hukum Lokataru. Dan Haris kasih nasihat supaya kita gugat, kita lawan. Karena setelah dia periksa, Haris periksa semua surat, semua surat itu legal dan lengkap. Kalau begitu ada hak yang harus dipertahankan. Lalu mulailah berkelahi secara opini publik karena tentul terus mengancam, maka saya kasih semacam tangkisan kecil dengan tangan kiri bahwa saya akan tuntut-sentul satu triliun satu rupiah. Satu rupiah harga tanah saya, satu triliun harga batin yang merasa di teror. Dan saya anggap bahwa itu lumrah aja. Karena mempertahankan hak boleh dengan segala macam upaya gitu. Baik. Nah Bawroki, waktu pembelian di awal dahulu, apakah Bawroki ini sempat tahu bahwa lahan yang saat ini ditempat itu dulunya adalah hak guna usaha PT Perkebunan Nusantara? Tidak. Tidak. Saya cek itu lahan garapan. Lalu sama-sama kita buat akte jual-beli, PBB, segala macam ke kantor pencatatnya di kecamatan itu. Lalu saksi-saksi lurah atau kepulauan desa, dan lalu-lalu orang saksi menandatangani, lalu dibuat gambarnya. Jadi itu prosedur yang saya tanya biasa begitu. Normal ya? Lumrah ya? Ya, lumrah. Biasa aja. Baik. Nah Bang Gawroki ini juga pernah menyebut bahwa lahan ini dibeli dari seseorang yang namanya adalah Andi Junaidi. Tapi Sentul Siti ini kan menyebut bahwa dia adalah orang yang salah nih, karena sebelumnya pernah dipidana dalam kasus tanah juga. Itu gimana tuh komentarnya? Saya nggak tahu. Saya beli dari orang yang saya anggap orang baik dan niat baik. Dan saya nggak tahu dia dipidana setelah saya membeli, atau sebelum saya membeli, atau pada saat membeli. Kan cuma disebut dipidana. Bisa aja dipidana setelah itu. Sama seperti bosnya Sentul Siti juga dipidana. 6,5 tahun dan masuk bui. Soal-soal begituan itu saya nggak mau ungkit, karena itu soal klaim-klaim. Jadi kalau dibilang saya membeli dari orang yang bekas dipidana, ya banyak orang juga yang beli sesuatu dari bekas koruptor. Tapi demi nama baik orang, saya nggak tahu. Saya membeli dari orang yang dipidana karena kasus saya, atau dipidana karena kasus orang lain, dan dipidananya itu setelah saya membeli, atau sebelum saya membeli, nggak jelas. Sentul Siti hanya bilang, itu Anda membeli dari seorang yang kriminal. Dia nggak beritahu dalam kasus apa, tentang apa, dan kapan. Detailnya ya, baik. Artinya, Bang Roke, ketika dulu bertransaksi dengan si Andi ini, tidak sempat ada mencari latar belakangnya si Andi ini, atau ya sudah, karena transaksi begitu sudah selesai, ya sudah? Kalau itu aturan hukumnya, maka mesti bikin undang-undang, bahwa setiap orang yang membeli harus cari tahu keturunannya. Dari mana? Dari raja-raja keturunan jengiskan, atau bukan? Buat melihat. Kan soalnya saya berniat baik membayar, membeli. Bahwa mungkin ada penipuan, ya sudah, itu resiko. Tapi nggak ada kewajiban orang untuk ngecek si penjual itu asal-usulnya apa. Tentu si penjual juga akan menyembunyikan asal-usulnya. Nah, itu bukan urusan saya sebetulnya. Agak absurd itu kalau jadi asal-usulnya. Berarti ketika transaksi dengan Bang Roke, tidak ada masalah ya waktu itu, ya? Sampai selesai transaksi? Tidak ada masalah. Saya cuma tanya, Saudara, ini ada sengketa nggak tanah ini? Itu membuktikan, saya mencurigai, misalnya, ini sudah diperjualan belikan sebelumnya, lalu saya cek ke kecamatan. Lalu di atas saksi itu mengatakan, tanah ini tidak ada sengketa, artinya dia clear and clean. Maka terjadi transaksi. Kan kalau pernah dipidana, maka si lurahnya akan bilang, ini orang, warga saya pernah dipidana. Berarti pidananya terhadap lahan saya. Mungkin, tapi itu bukan. Pidananya lahan lain, bisa aja. Tapi di lahan saya itu, ada surat yang menerangkan, tidak dalam sengketa. Ada tertulis ya keterangannya. Iya, surat penyataan tidak dalam sengketa. Tapi kemudian setelah kasus ini muncul di permukaan, apakah berkontak lagi dengan si Andi Junadi ini, Bang Rok? Enggak, saya nggak tahu di mana dia. Baik. Nah, Bang Roky ini kan sampai sekarang sudah kali ketiga di somasi. Berarti dari 28 Juli, somasi pertama, kemudian 6 Agustus, kemudian 20 Agustus. Ini sudah kali ketiga somasi. Nah, setelah menghadapi yang ketiga ini, apakah nantinya Bang Roky bersama kuasa hukum juga akan mengambil langkah hukum selanjutnya untuk melawan? Iya, Saudara Haris Asar sudah siapkan sejumlah langkah hukum. Dan pasti ada strategi lawyer yang dirahasiakan itu supaya tidak terbaca oleh lawan hukumnya. Tapi saya percaya bahwa Haris mengerti dua hal, hukum dan hak asasi manusia. Karena ini bukan cuma soal rumah saya. Akhirnya Haris harus jadi pengacara dari kurang lebih 90 kepala keluarga. Jadi mungkin ada 400 orang atau 600 orang. Bahkan ada yang bilang itu ada ribuan. Tapi yang jelas, rakyat di bawah itu juga menghadapi hal yang sama dengan saya. Jadi kalau disebut ini sekedar saya bukan. Saya bagian dari kampung yang akan dikhusus sebetulnya. Cuma Cebong kan biasa anggap cuman ini si Roky Gerung aja. Jadi udahlah. Kita nggak dengar urayan dari orang yang keputuknya 2 gram. Baik. Bang Roky tadi juga sudah disinggung bahwa ini tidak hanya masalahnya Bang Roky aja, tapi juga ada warga lainnya. Apakah sampai sekarang ini sudah ada dari warga lain yang mungkin mencolek Bang Roky untuk melakukan perjuangan bersama, perlawanan bersama, gitu nggak sih? Kemarin ada konferensi pers dan ada 40 warga yang ikut yang lain menitipkan kesepakatan untuk bersama-sama menguji dalil dari Sentul City. Jadi warga akhirnya ikut di dalam perjuangan ini. Karena sebelumnya mereka nggak tahu bagaimana caranya. Sentul City bilang bahwa kan Sentul City bikin konferensi pers bahwa warga sudah mendukung penggusuran itu. Jadi saya anggap bagaimana mungkin orang mau digusur kalau mendukung penggusurnya. Lalu satu-satu warga itu datang dan memberitahu bahwa sebetulnya nggak betul, nggak ada kesepakatan kita. Jadi Sentul City berbohong. Nah, itu bohong yang akan membuka banyak bohong yang lain. Baik, jadi artinya sudah ada komunikasi dengan warga lain dan mungkin sudah ditetapkan kapan gitu akan pengambilan pasti langkah hukumnya gitu. Sudah bersepatan dengan warga lain? Sudah, jadwalnya sudah dibuat. Dalam waktu dekat, Bang? Pasti dalam waktu dekat. Nah, Bang Roky, Sentul City ini juga sempat mengklaim bahwa mereka punya bukti-bukti yang kuat loh. Saya, kami punya bukti-bukti yang kuat. Dan Bang Roky juga sama nih mengklaim punya bukti-bukti juga. Kira-kira apa aja tuh buktinya? Dan seberapa kuat sih peluangnya menurut Bang Roky untuk itu dilawan? Kalau soal alat buktinya itu ada pada saudara Haris. Nanti pengajar yang terangkan. Tapi kalau ditanya seberapa kuat, seberapa, itu 130 persen. 130 persen? Optimis ya, Bang? Betul, karena landas hukumnya, bahkan sejarah Sentul City kita pelajari lalu menemukan banyak dokumen yang bermasalah sebelumnya. Jadi taktik pembelaan itu atau persidangan ada di saudara Haris. Oke, baik. Dipasahkan ke Bang Haris Hazar. Ya, betul. Oke. Bang, Bupati Bogor nih, Ade Yassin juga turut berkomentar nih. Katanya kalau memang ada yang mau diselesaikan, selesaikan aja di pengadilan. Silahkan saling apa ya. Mengambil langkah hukum lah sama-sama gitu. Komentarnya gimana, Bang? Ya itu, ya memang itu yang dimaksudkan. Bahkan saya ketawarkan Sentul City, kalau mau rumah saya, bilang aja, kalau Anda perlu, silahkan membeli. Dan saya jual dengan harga yang murah, kalau dia prosedural. Atau kalau memang berhak menggusur, ya gusur aja. Saya nggak beruli. Asal jangan digusur kampung yang dibawa itu. Karena kampung itu adalah pusat pencarian mereka. Jadi kebun singkong yang digusur itu artinya ada satu minggu petani nggak punya pendapatan karena mesti cari kerjaan lain, karena diberharap singkongnya dipanan. Ada kebun salak digusur itu juga punya efek macam-macam. Saya selalu menganggap bahwa menggusur itu bukan sekedar menggusur fondasi rumah, tapi menggusur sarang semut yang adalah berfungsi ekologis, menggusur ulat yang berupaya untuk menambahkan protein pada tanah, mengelihara protein tanah, menggusur sarang burung, menggusur... Kadang-kadang di tempat saya masih ada pelang putih, dan itu artinya dia tahu ada sarang lebah buat ambil maju. Jadi satu ekosistem justru digusur. Nah itu yang saya anggap saya bikin hutan tiba-tiba mau digusur. Dan saya nabung karbon, nabung oksigen, lalu sentuh Siti ingin batalkan tabungan saya itu menjijikan secara etis. Baik, mudah-mudahan permasalahannya segala menemukan titik terang. Nah sebelum saya tutup nih, saya ingin tanya beberapa hal juga nih. Bang Roki, kenapa waktu itu memilih lokasi gunung ini atau itu kan di dataran cukup tinggi gitu. Kenapa sih waktu itu memang tujuannya sebagai tempat istirahat atau gimana? Karena saya dengar juga dari warga Bang Roki ini sering kalau akhir pekan naik gunung juga. Iya, itu tempat saya itu memungkinkan saya mengakses bukit-bukit gunung-gunung pendek kecil di sekitar sentuh. Jadi saya seminggu dua, tiga kali nih naik gunung lima, enam jam itu sebagai orang yang nganggur dan sebagai jomblo. Jadi itu tempat saya, jadi tempat itu tempat anak-anak gunung datang, anak-anak pesepeda datang, anak-anak aktivis, mahasiswa, buat belajar macam-macam. Karena itu saya pilih tempat yang tidak memerlukan AC sehingga bisa menghemat energi dan view-nya memang kayak surga dunia. Tapi tempat itu memang menarik secara rohani, secara batinia, dan secara intelektual. Karena itu semua orang selalu datang ke tempat saya. Dan karena suhunya enak, maka jadilah itu semacam century untuk membersihkan batin yang dikotori oleh politik ibu kota. Saya ingin sebetulnya membantu sentul untuk bikin pemukiman warga yang dihuni oleh kira-kira seribu orang itu. Jangan digusur. Jadi kan itu sebagai, bikin aja desa wisata dengan konsep ekologi yang sempurna itu. Saya bisa bantu justru karena saya punya pengetahuan tentang itu. Jadi jangan nanti dibikin apartemen, atau mungkin dibikin resort yang hanya bisa didikmati oleh segelintir orang. Padahal kita Indonesia sedang berupaya untuk memamerkan kemampuan kita untuk memenuhi protokol-protokol lingkungan supaya comply dengan zero emission. Jadi sebetulnya sentul city bisa dapat manfaat untuk menaikkan pamur dia sebagai kota hijau. Kota yang etiknya berbasis etika lingkungan. Sehingga sahamnya bisa naik. Kalau sekarang bisa sahamnya jatuh justru. Karena dianggap itu enggak peduli lingkungan. Padahal semua orang yang beradab dengan akal sehat berupaya untuk bicara I do speak, I'm speaking environmental ethics. Jadi sebetulnya begitu kan. buldoser itu tinggal 50 meter dari tempat saya. Dan 50 meter dari tempat saya itu kebon anggrek saya. Jadi nanti akan ada pertarungan antara anggrek dan buldoser. Jadi saya mau lihat bagaimana efeknya bagi lingkungan dan bagi keindahan itu. Saya akan itu sehat tunggu buldosernya betul-betul menerabas kebon anggrek saya. Kita akan bikin anggrek power. Perlawanan anggrek terhadap buldoser. Baik. Baik, mudah-mudahan segera menemukan jalan tengah yang terbaik. Terima kasih banyak Bang Roki atas waktunya sudah mau berbincang dengan Cihan dengan tempo tentunya. Mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan. Sehat selalu Bang Roki. Sampai jumpa. Selamat malam. Oke Cihan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.